Coba mau lihat ke dalam hasil dari pembangunannya, yuk semuanya tuh, ini bida dari-bida dari surga nih, Masya Allah luar biasa, coba yuk, yuk masuk semua, tuh jadi sekarang Alhamdulillah ini dapurnya ya Maya, Nah ini Ma, tadi kita udah belikan kompor gas dan juga tabungnya, dan ini juga ada, apa ini, beskoker ya namanya ya, Alhamdulillah ini pesan beliau dari hamba Allah, tolong belikan juga gitu ya, nah ini gimana Ma setelah dibangun sekarang Ma? Kalau udang juga, kalau bangun beberapa juga, gak takut keluar Gak takut keluar ya Maya, itu kalau juga ke air Sama gimana? Malu sama siapa? Malu ya, jadi kalau keluar teh, malu ya, jadi nunggu gimana ceritanya, suka nunggu pagi juga sama? Kalau malem misalnya kebelet? Ditahan Ditahan, terus gimana? Ngambil batu, tiga gitu? Oh gak, akhirnya ngambil batu, tiga supaya gak ini, oh nunggu siang juga sama, Sinta, gimana Sinta pengalamannya dulu? Sama Sama Tuh gimana kalau masak, mau disini atau mau ditungku? Kenapa mau disini? Biar sempat Kalau pakai nanak nasi, udah bisa belum ukurannya? Belum Belum bisa ukurannya, nanti ada ukurannya ya Ukuran ininya apa Untuk nanak nasinya tuh, Alhamdulillah Jadi ya Saya serahkan mah, ke siapa? Ke mamah dulu Saya serahkan ininya, mudah-mudahan Apa namanya Bisa dipakai, bermanfaat juga buat keluarga semuanya Terima kasih Dan di video kali ini Saya untuk berkunjung lagi ke rumahnya Tiga anak yatim ya Dan ibu tunggal Yaitu Neng Sinta Sista Dan Sintia Sahabat ya Dan saya dari Sebelah sana, dari bawah Dan di bawah itu ada Jalan Dan saya sengaja Untuk menuju Arah jalannya Dari sini Dan mudah-mudahan Ibu Betiknya Dan tiga anak yatim itu Ada ya Sahabat ya Dan kita akan Update lagi Untuk Katanya sudah Peres atau Sudah finish ya Pembikinan Kamar mandi Dan dapurnya ya Sekarang mudah-mudahan Penyerahannya sekarang ya Dan itu rumahnya Neng Sinta ya Dan mudah-mudahan ada ya Kalau kamar mandinya Dan dapurnya Di sebelah sana ya Jadi Tidak kelihatan Dari sini Dan saya Tidak sendiri Seperti biasa Bersama HDW Channel Sahabat ya Dan Kang HDW Jalan ke sana Tadi ya Langsung ke Dapurnya Kalau saya Ini Jalannya ke sini Sahabat ya Dan seperti inilah Situasi keadaan Di perkampungan Memakan muncang Ya sahabat ya Alhamdulillah Sudah terbangun Bikin Bangunan ya Bikin dapur Terima kasih Kepada Hamba Allah Kepada donatur Yang sudah Berbagi Mudah-mudahan Berlipat ganda Sahabat ya Terima kasih juga Buat Hamba Allah Yang berada di Singapur Khususnya Di Woodland 802 Singapur Terima kasih Telah membantu Ibu Etik Dan Tiga Anak Yatin Oke Kita Lanjut Agak sepi Mungkin Lagi Pada Di Dapur Masya Allah Mudah-mudahan Ada Ya Alhamdulillah Kita sudah Jadi Mudah-mudahan Buat Hamba Allah Terima kasih Yang ada di Woodland 802 Singapur Yang mau Membangunkan Satu buah WC Plus Tambahannya Waktu Apa namanya Gapur Dan juga Alhamdulillah Hari ini Kita bawakan Kompor gas Dan juga Magikom Peranak Nahjato Res Kuker Kalau gak salah Untuk Bisa masak Jadi tidak Usah Misalnya Menanak Masih Ditungku Tapi bisa Masak Digas Dan bisa Masak Masuk Nanti kita Lihat Dalamnya Ini Alhamdulillah Sekali lagi Terima kasih Buat Habla Yang ada Di Woodland 802 Singapur Yang telah Menyembahkan Kartanya Untuk Rumah Anak Yati Yang Tinggal Disama Dulu Kamar Mantiknya Disini Dan Sekarang Ini juga Bikin Speed Pembuangan Kalau kemarin Tidak ada Hanya Disini Saja Sekitaran Ini Kita Bikinkan Sekitaran Supaya Airnya Bisa Disimpan Disini Pembuangannya Dan Nanti Kita Lihat Dalamnya Lihat Dalamnya Jadi Bikinkan Sinta Sintia Dan Sista Dan Ini Alhamdulillah Sudah Selesai Maaf Jadi Ini Hampir Satu Minggu Kita Buat Dan Bisa Berbentuk Tadinya Kita Meng WC Nah Ternyata Ibunya Pengen Dapur Angung Katanya Jadi Ditambahin Dapur Kesini Jadi Lumayan Ada Berapa Meter Dari Serakang 4 2 4 2 Alhamdulillah Asalnya WC Di Sana Hanya Terpal Dan Sekarang Sudah Jadi Terbentuk Alhamdulillah Sekali lagi Saya aturkan Terima kasih Buat Hamba Allah Yang Ada Di Hamba Allah Di Wadland 802 Singapura Terima Kasih Karena Sudah Membantu Ketiga Anak Yatim Ini Beserta Ibunya Untuk Membangunkan WC Kamar Mandi Dan Dapur Alhamdulillah Dan Kita Sudah Belikan Satu Buah Kompor Gas Dan Satu Buah Rice Cooker Untuk Memasak Jadi Menanak Masih Biar Enggak Masaknya Enggak Lama Yuk Kita Langsung Temui Beliau Meng Assalamualaikum Yuk Assalamualaikum Mama Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Kita sudah Ketemu Sama Mamahnya Sista Sintia Sinta Triple S Triple S Masya Allah Alhamdulillah Kita kesini Lagi Sehat Semuanya Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Hari ini Alhamdulillah Untuk Kembangunan WC Dan Dapurnya Sudah selesai Ya Mahya Sudah selesai Awal Mulanya Kita Mau Bikin WC Ternyata Bikin Dapur Ya Mahya Alhamdulillah Gimana Mas Senang Bahagia Mahya Alhamdulillah Dan Nah Juga Alhamdulillah Juga Kita Sudah Belikan Kompor gas Sama Rice Cooker Ya Mahya Itu Untuk Kepulauan Mama Supaya Tidak Masak Ditungku Lagi Alhamdulillah Mudah-mudahan Apa Namanya Dapur Sama WC Sekarang Sudah Terbangun Jangan Sampai Sista Sinta Sintia Apa Namanya Mandinya Diterpal Sekarang Sintia Gimana Dulu Gimana Ceritanya Mandi Diterpal Malu Takut Kelihat Sama Orang Sekarang Alhamdulillah Senang Banget Udah Ada Yang Bangun Buat Keluarga Terima Kasih Dulu Pernah Kejadian Ada Ngintip Belum Belum Jangan 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 Ada Yang Ngintip Tapi Agak Gimana Gitu Ya Ragu Takutnya Ada Yang Ngintip Atau Gimana Masya Allah Gak Nyaman Gitu Kalau Sinta Gimana Dulu Dulu Sebelum Ada Ini Malu Sama Malu Jadi Kalau Ini Harus Lari Dulu Kesini Masuk Jauh Sampai Lama Sekarang Sisa Sama Malu Malu Sama Siapa Sama Alhamdulillah Nah Ini Jadi Keluarga Yang Sangat Luar Biasa Ini Beda Dari Surga Semuanya Amin Amin Tiga Perempuan Mama Sendiri Ya Apa Namanya Menghidupi Anak Seorang Diri Sekarang Luar Biasa Jadi Kita Mau Serahkan Hari Ini Alhamdulillah Ini Ada Dari Apa Namanya Hamba Allah Dari Woodland 802 Singapura Yang Memberikan Bantuan Tolong Bangunin WC Ya Mah Tolong Bangunin WC Dan Alhamdulillah Kita Bangunkan Tapi Sisanya Ini Ada Dapur Ya Mah Tadinya Kita Mau Bangun WC Doang Ternyata Ini Dapur Dan Ini Hampir Berapa Meter Ada Empat Meter Lima Meter Empat Meter Ada Alhamdulillah Dan Sekitaran Satu Minggu Satu Minggu Alhamdulillah Selesai Dan Hari Ini Kita Akan Serahkan Ke Mama Tolong Jaga Dan Urus Supaya Bermanfaat Buat Keluarga Mama Silahkan Ada Yang Pengen Disampaikan Buat Hamba Allah Yang Udah Berbagi Ke Mama Dari Hamba Allah Wadlin 802 Singapura Amin 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 He Agas Dan Bisa Apa Apalagi Hamos Saking Bahagianya Terima Makasih Sekali Saya Bersama Keluarga Yang Dulu Saya Engacle WC Ya Agar Yah Dapur Tadi Sekarang Berkat Amba Allah dari Singapura, Alhamdulillah. Saya bisa masak di dapur dengan senang, mandi di WC dengan kenang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada hamba Allah yang ada di Singapura. Semoga rezekinya tergantikan oleh Allah SWT. Amin, Ya Rabbal Alamin. Dari Sinta, Sintia, Sista, ada yang mau di doakan beliau dari hamba. Terima kasih untuk bapak yang ada di Singapura, semoga rezekinya terus bertambah. Terima kasih telah memberikan bantuan untuk membangun WC dan dapur. Maaf, belum bisa membalas kebaikan bapak. Semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT. Amin. Sehat selalu untuk bapak. Rezekinya semoga terus bertambah. Terima kasih. Amin. Amin. Dari Sinta, Sintia, barengan boleh. Sinta dulu, katanya dari Sinta. Tuh. Bungsunya. Semoga. Dari Sinta, Sinta, dan Dari Sinta. Hai, Ya Rabbal Alamin. Sista Iya sama ya Alhamdulillah Nah ini mah jadi hari ini kita serahkan Pembangunannya Karena sudah selesai silahkan dipakai Mudah-mudahan Bermanfaat Amin Saya aturkan juga terima kasih buat Yang sudah menyisikan rizkinya Untuk pembangunan WC Dan dapur rumah Sinta Sinta Sintia Sista Terima kasih Coba mau lihat Mas ke dalam Hasil dari pembangunannya Yuk semuanya tuh Ini bidadari-bidadari surga nih Masya Allah luar biasa Coba yuk Yuk masuk semua Jadi sekarang Alhamdulillah ini dapurnya ya Maya Kenapa pengen dapur Rumah Gue ingin sekali Buat masak Ia Aku Nenek Kenangan Kalo di luar Banyak air Kalo di cumpul kan Kalo hujan Kau hujanan Iya Nah ini mah tadi Kita udah belikan kompor gas Dan juga tabungnya Dan ini juga Ada Apa ini Spoker ya namanya Alhamdulillah ini pesan beliau Dari hamba Allah Tolong belikan juga Gitu ya Tuh Mana WCnya Coba dilihat Sama mamah dulu Atuh ini sebentar dulu Ya tuh mamahnya tuh Lihat WCnya Tuh Alhamdulillah Ini Ada ya Ini mah kesinta aja Nah ini gimana mah Setelah dibangun sekarang Mah Tentulillah Mandi Tenang Tenang Ya Kalo hujan juga Gak kehujanan ya Maya Kemarin kan pake terpal Gitu ya Itu pake terpal Dari mana mah Kalo minta Gimana mah Gimana mah Setelah dibangun Alhamdulillah Mandi Tenang Kalo bangun Jauh beberapa juga Gak takut keluar Gak takut keluar ya Maya Gak Bangun Enak Enak Dulu emang takut mah keluar Takut Takut ya Mau keluar Kesini Takut ya Kalau udah lama Orang Gimana Gimana Gitu Maksud Maksud Takut ada orangnya Iseng dan Alhamdulillah Oh gitu Baru bisa ke air ya Maya Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Maya Dan juga Gak jadi Halangan Gak jadi halangan Masya Allah Mau apapun juga Tinggal masuk Tidak ada Jedak Misalnya Kemarin kan ini Tidak ada bangunan Tidak ada bangunan Maya Harus kesana dulu Berarti ya Harus jauh dulu Jadi sekarang Tinggal buka pintu Masuk-masuk Dulu gimana Sintia Coba nih Sintia Harus keluar dulu Ke mana Ke depan Kenapa ngejalan dapur Sini Kadang Kadang Bisa ada Yang jahil Oh gitu Jadi takut ada yang jahil Takut ada orang jahat Dan Auratnya kelihatan ya Auratnya kelihatan Jadi kan hanya ditutupi terpal Dan dulu juga ketemu kan disini Pakai lagi apa Lagi Di Hau Apa itu Tunggu ya Jadi masak pun di luar Kena angin Kena apan Sekarang WC di dalam Dapurnya juga pun di dalam Alhamdulillah Sista coba Kasih imitnya Sista coba Pendeng dari sista Gimana sista Sista yang paling besar kan ya Nah ini jadi sobat muda Sista yang paling besar Tapi pemalu Sista gimana dulu Yang paling besar dulu Kalau juga ke air Sama gimana Malu sama siapa Malu ya Jadi Kalau keluar teh Malu ya Jadi nunggu gimana ceritanya Suka nunggu pagi juga sama Kalau malam misalnya kebelet Ditahan Ditahan Terus gimana Ngambil batu Tiga gitu Oh enggak Akhirnya ngambil batu Tiga Supaya enggak ini Oh nunggu siang juga sama Sista Gimana Sinta Pengalauannya dulu Sama 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 gimana Cerita ada cerita ini Nggak waktu Kemar-kemari disitu Misalnya serem Atau gimana Waktu Wesa disitu Takut juga sama Takut kenapa Takut dilihatin sama orang Takut dilihatin sama orang Katanya ya Jadi emang auratnya kelihatan Karena cuma pakai Apa Baliho Itu dari mana Baliho Dapat yang bikin dulu Siapa Yang bikin Acun Jadi pinjem dulu Atau gimana Cariin Baliho Buat pending WC Gitu ya Gitu ya Dapat Dibikinin aja Digitu Klosetnya itu dibikin Sama beliau juga Oh gitu sekalian Dan juga apa sih Pembuangannya juga sama ya Nah jadi Alhamdulillah Sekarang mah Udah nggak ada Dulu klosetnya disarang-sarang Nggak ada Dan ada pembuangan Untuk Ayutnya juga ya mah Bikin kemarin Alhamdulillah Tuh Sinta Coba suka masak Sinta Sini coba Coba kalau suka masak Berdiri Tuh gimana Kalau masak Mau disini Atau mau ditungku Mari Kenapa mau disini Karena Biar cepet Kalau pakai nanak nasi Udah bisa belum ukurannya Belum Belum bisa ukurannya Nanti ada ukurannya ya Ukuran ininya Apa Untuk nanak nasinya Itu Alhamdulillah Jadi Kita buatkan juga Dapurnya Nanti disana Mau dipakai apa Gudang Yang bekas itu Ya gudang ya Alhamdulillah Gitu kan Nah ini Kita udah Ketemu Kita serahkan ya Alhamdulillah Untuk WC Dan dapurnya juga Sintia Coba Sintia Sini Sintia Gimana Sintia Senang masak Kemarin paling senang masak Sintia Raji Gimana Mau masak disini Atau ditunggu lagi Disini Lebih cepet ya Jadi kalau Sekolahnya Nggak usah Ngerjain PR Lamanya Biasanya pagi-pagi Kan Ngerjain PRnya Katanya Tuh Jadi masaknya juga Untuk makan lama Jadi sekarang Bakalan lama Gitu ya Masak Biasanya yang masak Siapa coba Mama Atau siapa Kalau Mama Nggak masak Misalnya Kadang Tete Sista Kalau nggak Aku Sama Sinta Tapi yang paling Sering Tete Pasti Sintama Jarang masak Nah ini Alhamdulillah Kita serahkan hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat ya Amin Terima kasih Bentar saya disini Hari ini Jadi kita Ada di Dapur Yang Alhamdulillah Sudah Kita bangun Hampir seminggu Dan Alhamdulillah Sekarang sudah selesai Dan hari ini Buat Bapak yang ada di Habalo Yang ada di Woodland 802 Singapur Terima kasih Banget Sudah memberikan Rizkinya Untuk Pembuatan WC Dan Dapur Untuk keluarga Sinta Sintia Dan Sista Terutama Mamah juga Hari ini Kita serahkan ke Keluarganya Mudah-mudahan Bermanfaat Bisa dipakai Dengan Baik Dan bisa awet Ya Maya Saya serahkan Siapa ke Mamah dulu Saya serahkan Ininya Mudah-mudahan Apa namanya Bisa dipakai Bermanfaat Juga buat Keluarga Semuanya Ya Maya Kalau Silahkan Nanti Mamah Kalau pengen Ngasih Doa Lagi Barang-barang Gak apa-apa Ke Hamba Allah Yang ada di Woodland 802 Singapur Kalau kita sendiri Terima kasih Kita pamit aja dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Wabarakatuh Yang ada di Wondland Singapur Semoga Rezekinya Tampak banyak Dan sehat Selalu Terima kasih Amin Allaikumsalam Laih masam Tampak banyak Hashimu Sampai という Laih masam hum Tampak UE Tampak Laih Tampak Tampak Laih Alhamdulillah sahabat ya jadi sudah beres penyerahan ke ibunya Sinta Sista dan Sintia ya dan itu torennya dari di atas torennya jadi kalau di atas itu airnya cukup menurun ya gitu jadi lewat sini jadi pakai pralon ini dapurnya ini belakang rumahnya lah sahabatnya Oke cuma segitu dan saya akan pamit saya juga channel dan HDW channel kita akan pamit pulang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh